Dikutip dari jpnn.com.app Kemenpan RB tidak ada pengangkatan PPK otomatis Semua honorer harus ikut tes Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyampaikan Tidak ada pengangkatan PPK 2024 secara otomatis Semua honorer tanpa terkecuali termasuk peserta prioritas Harus melalui seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara Tidak ada yang otomatis diangkat PPPK Semuanya tanpa terkecuali harus tes Kata PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja Selasa tanggal 3 bulan September Dia kembali mengimbau seluruh honorer dengan kriteria masa pengabdian Tanpa putus minimal 2 tahun kerja Baik yang masuk pendataan Badan Kepagawaian Negara atau BKN Maupun tercecar ikut pendaftaran PPPK 2024 Yang sudah mundur tegasnya tidak bisa ikut lagi Ikut mendaftar Karena dianggap tidak ingin jadi ASN PPPK Honorer yang bekerja minimal 2 tahun Harus daftar PPPK 2024 Walaupun mereka belum masuk pendataan BKN Aba menjelaskan dalam penyelesaian honorer Tetap mengedepankan 4 prinsip Yaitu Tidak ada PHK masal Tidak mengurangi pendapatan Tidak ada penambahan non ASN baru Dan harus sesuai regulasi Semua honorer akan diangkat PPPK Dan mendapatkan nomor induk pegawai Itu karena per Januari 2025 Tidak ada lagi namanya honorer Pegawai tidak tetap Guru tidak tetap Non Aparatur Sipil Negara Atau non ASN Status kepegawaian Hanya ada PNS dan PPPK Pemda pun dilarang keras Merekrut honorer baru Honorer di semua intansi Ayo mendaftar PPPK 2024 Yang tidak lama lagi akan dibuka Jangan sampai tidak daftar Kata Deputi Aba Subagja Dia menambahkan Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI Pada rapat kerja 28 Agustus 2024 Honorer akan diselesaikan tahun ini Pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi Agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024 Aba mengungkapkan Tahun ini formasi PPPK yang tersedia Sebanyak 1,2 juta Dari jumlah tersebut Sebanyak 800 ribu Untuk Pemda Sebenarnya kuota kebutuhan PPPK 2024 Sebanyak 2,3 juta Namun yang diusulkan Pemda Hanya 800 ribu Karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah Terang Aba Oleh karena itu Ujar Aba Kemenpan RB Telah menetapkan formasinya Sesuai usulan Pemda Hampir seluruh usulan disetujui Kemenpan RB Dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas Akhir tahun ini Lebih lanjut dikatakan Karena kuota yang tersedia hanya 800 ribu Maka honorer yang tidak mendapatkan formasi Akan diarahkan ke PPPK baru waktu Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini Honorer yang sudah bekerja saat ini Tetap dipekerjakan dan diangkat PPPK penuh waktu Serta paru waktu Mereka semua juga diberikan NIP tegasnya Lebih lanjut dikatakan Ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat PPPK penuh waktu Maka yang ASN paru waktu Dinaikkan statusnya Mereka menjadi PPPK penuh waktu Tanpa tes kembali Seleksinya cuma tahun ini ya Peningkatan PPPK paru waktu ke penuh waktu Tidak akan dites kembali Ucapnya Oleh karena itu ABBA terus mendorong honorer Untuk ikut seleksi PPPK 2024 Dan memanfaatkan Kesempatan yang dibuka Pemerintah tahun ini Ketika pendaftaran PPPK dibuka Silakan Honorer minimal 2 tahun Dan bekerja melamar Agar bisa diselesaikan Pemerintah menjadi ASN PPPK Dikutip dari penulisnya SI Garis miring JPNN Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati